Halo guys, balik lagi dengan catatan teknologi, Barang Thomas di sini Oh iya, ini sudah seminggu saya tidak mengupload karena disuspend sama Youtube ya Jadi sekarang kita akan mencoba custom rom corpus OS versi 16.6 Paradox di Realme 5 Pro Di sini saya masukkan datanya di kartu SD Card Soalnya kalau USB OTG tidak terbaca nanti di recovery-nya Oke, kita dari MIUI Sekarang kita ribut saja ke recovery Oke, sudah masuk recovery Oh iya, di sini internal storage saya terlalu enkripsi Bisa dilihat, maksudnya jadi aneh kayak gini Dan recovery-nya belum mendukung enkripsi ya Kalau pakai orange box sebenarnya ada dukung Tapi screen-nya yang tidak dukung ya Oke, sekarang kita ke menu Wipe Kemudian Advan Wipe Di sini tanda delpit, check-chat, system, pandor, data Dan internal storage tidak perlu ya, kita swipe saja Sekarang kita back Kemudian ke menu install Ini select storage ke USB OTG ke microSD card maksud saya Karena biasa USB OTG jadi refleks bilang ke situ Sekarang kita install corpus OS-nya Kemudian karena ini panila kita add more zip saja Di sini saya pakai ini Google aplikasi yang versi core Ini dia Oke, sekarang kita eksekusi Oke, sudah selesai Memakan waktu 2 menit 16 detik untuk installnya Sekarang kita balik lagi dulu Karena di sini internal storage saya terlalu enkripsi Jadi kita ke menu Wipe dulu Lalu format data Ketik Yes Ini bakal ngapus semua datanya Sekarang kita reboot sistem saja Oke, sudah berhasil memakan waktu 48 detik untuk bootingnya Sekarang kita lanjut saja ke reviewnya Ini adalah tampilan awalnya Dan sebelah kanannya tidak ada Sebelah kiri juga tidak ada Di sini juga tidak ada widget apapun Lalu ini aplikasi yang tersedia Di sini tidak ada pemutar musik, rekam suara, radio, dan browser Internal storage-nya ada terpakai 11GB Sistemnya memakan 12GB Detail yang lain kayak gini Apabila kita lihat dari luar Yang bisa diisi itu 116GB RAM-nya sudah terpakai 3,3GB Dan bebasnya itu 480MB Sementara untuk layanan yang berjalan kayak gini Di sini kosongnya 1,8GB Detail aplikasi yang berjalan kayak gini Kameranya pakai kamera light Ini versi 1.311 Pinter kameranya itu ada portrait Foto Video Sama translate Setingan fotonya kayak gini Sementara untuk videonya itu Tidak ada setingan lanjutannya Ini adalah hasil fotonya Jauh lebih gelap ya Cuman detailnya itu dapet Walaupun agak sedikit bintik-bintik ya Mungkin karena malam itu Ini hasil videonya Hmm tidak bisa ya Tidak jalan dia Cuman suaranya saja yang ada Ini adalah hasil videonya Ini adalah tujuan yang tersedia Sudah saya cobain semua Cuman ada beberapa yang bermasalah Sama itu ada di soundstart Ini tidak ada aplikasi yang terpasang sama sekali Kemudian di kompas Di sini sudah bisa kompasnya Tapi waktu pertama kali di Dupi tadi Kompasnya bikin ngebug semuanya Quick settingnya sama sekali Tidak ada yang bisa dipijit Setelah Dupi kompas Kalau ini sudah aman Setelah di restart ya Sekarang kita ke corpus setting Di sini ada open layer sama tema Kita ke open layer ini dulu Ini ada sistem Ada lock screen Lalu ada status bar Dan di sini ada hardware Pada sistem Di sini ada mecheleneus Ini dia Ada gaming mode ya Yang bisa kita aktifkan Status bar item Ini item yang bisa diaktifkan di status bar Sting dashboard icon Ini dia yang tersedia Kemudian ada pool screen app ya Atau aplikasi Yang lainnya ini Tidak ada unlocking Replace in game ya Kemudian pada status bar Di sini ada battery option Di sini ada battery style Yang bisa kita ganti Ini dia yang tersedia Tidak terlalu banyak Baru presentasinya Bisa kita aktifkan Kayak gini Lalu ada clock option Di sini ada clock setting Ini dia yang bisa kita atur Kita bisa ganti warnanya Kemudian Ini untuk fontnya Tidak bisa kita tambah backgroundnya ya Warna belakangnya Lalu di sini ada traffic indikator Yang bisa kita aktifkan Ini dia ya Di atas sini Oke sekarang kita lihat temanya Di sini bisa ganti Nabar style Ini dia yang tersedia Kemudian ini ada chain picture Lupanya Ini warnanya bisa kita ambil Kayak monet agent ini ya Di android 12 Nama 13 Juga ada kayak gini sih Kemudian ada icon shape Ini dia yang tersedia ya Kemudian ada keys detail style Yang tersedia yang berubah Yang berubah gini ya Oke Oke dia terkunci Ini dia yang berubah ya Kemudian ada status bar case icon Ini yang di atas sini yang berubah Kemudian ini ada keys header style Ini yang berubah ya Lalu ada switch style Ini kurang tahu saya yang mana Baru ada tema google ya Sistem tema Oke biasa itu Ini schedule nya Status bar height Tingginya ini Corner corner Ini samping-sampingnya Oke cuman itu Lalu di sistem Disini ada karame parts Ini dia yang bisa diatur Ini adalah selan tutunya Ini adalah selan scrolling nya Selama 30 menit Suhnya mencapai 45 derajat celcius Sekarang kita akan menguji data baterai nya Saya akan mainkan game mobile legend Selama 10 menit Oh iya Waktu riset nya kayak gini Atau landscape Ini gak bisa diarahkan ke samping ya Mesti ke home dulu Baru di gini Bisa lagi Udah kita Desin aja Ini 10 menit Kemudian Kita ke mobile legend nya Oke untuk settingan grafik Kayak gini saya buat Oke ini aja ya Rata kanan semua Kita putukkan dulu Kemudian manajemen restore nya Sudah saya download semua Sekarang kita coba main klasik aja Selain silo nya kayak gini Lancar ya Oke maksudnya di tim keempat ya Kayak biasa nih Dan disini kita lihat dulu Rompoknya goyang guys Oke goyang Dan ini ada epek nya ya Set the world on fire Set the world on fire Terima kasih telah menembahkan Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 10 menit kita cek dulu oke kita cek ini dari 88 nih 98 tadi ya jadi 93 berarti itu habis 5% normal kayak biasa ini adalah fitur screen recorder nya untuk record audio nya itu bisa mikrofon bisa di piece audio dan mikrofon dan ini dia hasilnya gak begitu bagus ya patah-patah hasilnya untuk meletra skin nya lumayan bagus saya buka 14 aplikasi disini aplikasi ke 14 aja yang reload kayak gini sementara untuk aplikasi lain aman ini aplikasi yang ke 13 dan untuk gamenya juga aman agak cepet dia ya dia gak reload sementara kalau kita lihat dari depth check untuk penggunaan RAM nya kayak gini ya disini kosongnya masih 0,9 GB lagi dan RAM nya itu ada 2,5 GB sisanya itu 1,1 masih banyak tapi kenapa langsung reload di 14 aplikasi ya menu risetnya itu ada aplikasi info split screen uninstall share kill aplikasi clear all sama screenshot kita coba screenshot dulu oke bisa ya kemudian kita coba split screen ke mobile legend oh gak support split screen dia coba kita cari aplikasi yang lain ya disini split screen ke ini oke aman ya dibuat scrolling cukup enak septinate nya keduanya gagal tapi saya buka waktu mobil disini aman aneh banget biasanya terdrive silut kalau udah kayak gitu atau ada error yang main macam-macam mungkin karena developer optionnya saya matikan makanya bisa masuk ya setelah saya aktifkan lagi developer optionnya jadi error disininya launchernya pake repen launcher ini versi 11 dan masih dari android launcher 3 paketnya sting launchernya kayak gini disini ada icon pack bisa kita tambah ya dari playstore kemudian ada height aplikasi juga oke ini ada developer option juga seperti itu ya untuk keamanan udah ada pesan lock dan pinjerpin disini juga ada aplikasi locker ya kernelnya pake 4.9 caramel 5 pro yang dibuat tanggal 5 Juli 2021 untuk kecepatan charger nya kayak gini dayanya bisa sampai 6.1 watt sementara harusnya masuk itu 1400 oh iya ini udah 60% ke atas jadi jauh lebih lambat daripada biasanya jadi itulah tadi ya custom room corpus OS versi 16.6 paradoks di realme 5 pro terima kasih telah menonton sampai jumpa lagi bye bye sub indo by broth3rmax Terima kasih.